Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Cikrubuk dipastikan dalam batas wajar meski terjadi kenaikan dari harga normal. Lebih lanjut, ketersediaan beras bagi masyarakat Kota Tasikmalaya di Gudang Bulog dipastikan aman hingga 6 bulan ke depan. Pelaksana tugas wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf didampingi unsur Forkopimda melakukan sidak ke Pasar Cikrubuk memantau harga berbagai bahan pokok menjelang lebaran Idul Fitri. Yusuf mengatakan beberapa harga kebutuhan pokok seperti telur, bawang, daging ayam, dan cabai berbagai jenis masih terbilang stabil. Masuk terdapat beberapa bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan tetapi masih terbilang wajar. Yusuf menambahkan pemerintah Kota Tasikmalaya membatasi daging impor dan lebih mengutamakan komoditas daging sapi lokal dengan kisaran harga mencapai 130 ribu per kilogram. Yusuf menyayangkan karena saat ini daging lokal sudah terbilang jarang. Lantaran para peternak sapi mulai enggan bersaing dengan daging impor yang terus-menerus membanjiri pasar. Yusuf menegaskan hal tersebut lantaran tidak sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dengan daerah terkait suasembada daging sapi lokal. Saya dengan Pak Kapor ya sudah melihat sementara ya ini di kita masih dalam batas-batas wajar. Harga-harga yang disampaikan oleh para pedagang kepada masyarakat masih dalam wajaran. Harga telur cuma naik seribu. Entah nanti tiga hari atau empat hari menjelang lebaran, kita cek lagi nanti apa pemerintah ini kita. Terus cabai merah, cabai keriting, cabai cengek, itu sudah sekurang dimakan. Masih juga sudah dalam keadaan wajar. Kalau kembali ke harga normal, kayaknya agak sulit. Karena ini kita menjelang hari raya. Pastilah, cabai nasi kerakan harga itu pasti ada. Tapi masih boleh dikatakan mampu untuk dibeli oleh masyarakat. Walaupun sedikit berat masyarakat tidak membeli. Usai melaksanakan sidak di pasar Cikrubuk, kerombongan kemudian bergerak untuk memantau stok beras di Gudang Bulog. Yusuf menegaskan bahwa stok beras hingga enam bulan ke depan untuk masyarakat kota Tasikmalaya dipastikan aman.